Polda Jatim Ferry Irawan seharian kemarin bolak-balik ke Polda Jatim setelah dilaporkan atas tindak Smackdown Vena Melinda. Ekspresi Ferry Irawan dinilai tenang. Semula Ferry Irawan yang dikawal Polda Jatim sempat meninggalkan Polda Jatim. Tidak ada pengawalan berlebihan, Ferry Irawan yang memakai kemeja merah marun dan tas ransel jalan tanpa bicara sedikitpun. Jadi tadi memang benar yang bersangkutan hadir dengan ditemani oleh penyidik Polres Kediri Kota. Setelah akan dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan menyatakan sakit, kata Kabit Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto. Kemudian sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Senin 9 Januari 2023 Ferry Irawan terlihat kembali tiba di Polda Jatim. Tidak ada aksi lari-larian atau menghindar dari Ferry Irawan. Ferry Irawan tetap berjalan santai dan menjawab sedikit pertanyaan. Dia bahkan sempat diam di tempat sembari menunggu taksi online yang dia pesan. Sampai saat ini Ferry Irawan masih berstatus saksi atas tuduhan terhadap Fena Melinda. Sedangkan Fena Melinda keukuh dirinya adalah korban. Status masih saksi, kata Kasubdit Renakta Ditreskrimung Pol Dajatim AKB Pehendra Eko Triulianto. Melihat gelagat Ferry Irawan dinilai sangat tenang. Setelah heboh adanya laporan Smackdown, beredar luas foto Fena Melinda. Hal itu disebut akibat dari Ferry Irawan yang menekankan kepalanya ke hidung Fena Melinda. Pertengkaran dimulai karena adanya cekcok akibat kesalahpahaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!